Intro Welcome back guys Kembali bersama gue USB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita Bermain plan pre-zombie kedua ya guys ya Dan kita ambil dari reward yang Harvest Festival Dan gue lupa ini gue dapet tanaman apa walaupun premium ya Kayaknya tanaman baru deh Yang di PVZ ini Oh Tom Tangler ya Sesuai dengan eventnya Yang sedang dijalankan Nah kita dapet 250 gold Coin Oke kita close Langsung kita menuju ke Adventure guys Dan kemarin gue lupa kita udah ngeboost apa ya Nanti kita sekalian main Oh kok gue bukanya disini World West Enggak ya guys ya itu nanti kalau misalnya kita mau Endless mode ya Baru kita main di World West Yang Endless modenya buat dapetin Si lightning read upgrade upgrade-upgradeannya Oke kita langsung status aja Survive the zombie attack with the given plans Oh Let's go Just be trip to Apa namanya dark ages Oke kita speed up nih guys Kita mendapatkan Uh Kita beruntung guys Karena Kita udah pake si potato ya Eh walnut Pas-pasan banget nih si walnut kita Itu lagi ada boostnya Enak nih guys Mantep Lumayan Lumayan Dan untuk senjatanya sendiri Tipe serangan kita Kita coba punya ini ya Fumesroom doang Sama si Hypnostrum Saatnya kita main jamur-jamuran Guys Let's go Sekalian kita pake ini juga Nah Si Fumesroom ini bagus ya Weh Sabar guys Kita pake ini Hmm Biar bisa keluarin sun dia Eh cuman kayaknya Sebelum keluarin sun banyak lah Mati duluan dong Ya Kita pake ini Uh Langsung ada besinya guys Langsung shieldnya mantap sekali Mungkin Kalo pake si Ini apa namanya Bean ini Glow bean ya Sabar gue pake ini nih Nah Makan Silahkan hadap ke belakang Mungkin gue taro sini Dan gue bakal Taros Dia disini Baru gue Bakal ngebuat si Pertahanan kita guys Nah jadi Untuk yang Zombie Knight ini ya Kita kasih Apa namanya Sunbeen Nah Sunbeen guys Namanya Itu biar Kalo misalnya diserang Sama si Fumesroom Keluarnya banyak guys Terus-terusan Jadi bagus Sip Kita udah pasang shield lagi Dan kita menghancurin nih Sip Kita kalo misalnya kasih ulti ke dia gimana nih Wow Ngepush Liat guys Dapet sunnya banyak banget guys Walaupun sedikit-sedikit ya Lumayan tapi Wow Udah mulai muncul tuh Kepalanya dikit Si walnut yang di tengah kita Nah Ini kita masih dalam tahap Two time speed Jadi kita biarkan saja Mungkin kita bakal kasih dia sunbeen Ya Gak sempet guys Sayang banget Tidak Gue butuh sunbeen lagi nih Kalian liat ya guys ya Sun kita udah Banyak banget Keluarnya Kita bakal fokusin Untuk makan Grave yang ada Plannya guys Nah Kamu-kamu-kamu Makan sunbeen Sip Mantep Nah Kena serang dia Sekali yang keluarin Apa nanyanya Sun Mantul Betul Oh iya Dan fumesroom ini Dia bisa nembak Selain tembus Dia piercingnya Bisa ke multiple enemy ya Dia bisa nyerang Secara bersamaan nih guys Yang lagi ngumpul gitu tuh Wah Power upnya udah habis Kita bisa Langsung heal dia lagi sih Langsung jadi power up Tipennya Mau gak guys Tapi dia belum mati sih Tunggu deh Tunggu bentar lagi Belum rusak Belum rusak Nggak anda Makan lagi nih Sande ya Terima kasih banyak Nice Oke kita Uh Taruh Taruh Langsung Taruh Langsung Di repair ya Langsung kita repair Tanpa Lama-lama lagi Oke Dan gua juga ada penasaran sih guys Satu hal Kalau misalnya Si Sunbin ini Kita kasih power up Plan Apa yang akan terjadi Kita Taruh guys Kita cari tau Mah Dia kayak nahan berak guys Jadi ya guys Si Sunbin Oh Meledak Keluarin matahari Oke Oke Mantap Mantap Boleh 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 No Wah Hampir aja Tembus guys Hampir aja Tembus Kita bakal pake ulti Sekali Sekali Dan Sekali Sip Lihat sunnya Sampai ujung Wah Gila Satisfying ya guys Dilihatnya Mantap Nah Untuk ini Mereka kok gak kelar-kelar ya Kita speed up deh Ini yang disini Gak Gak kelar-kelar nih Apa yang terjadi nih Kita Iniin Terus kita langsung pake Hypnose room Itu Kanggepnya Dia udah langsung mati ya guys Ya Kalau misalnya begitu Jadi It's okay It's fine Ini lama Mungkin kita gini aja Hmm Di double serangan Nice Selesai Dan kita Menghasilkan 4200 ya Mantep sih Keren Keren Oke Kita lanjut 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 Dun 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 Kita langsung buka Zombie pinatan nightnya Dan Barusan gua rada diem dikit ya guys Soalnya paket gua dateng Gua ada beli paket Sesuatu guys Kalian penasaran itu apa Tidak boleh tau Oke Ini Bener kan ya Ya bener Oke Langsung let's go Lagi Warning I've detected Caraphis Containing chemical compounds On the malevolent makeup Can you translate that into crazy death tattoo? There are evil potions on the lalu Evil medieval potion They're the most dangerous On account of having twice the evil Survive while evil potion boost zombies Sorry Gua batuk Bener kan guys ya Apa yang Seperti gua bilang Ini di jaman medieval guys Jaman tengah Jadi Masih banyak banget Orang kalo misalnya ngeheal Bikin ramuan-ramuan guys Pake Potion-potion Yang dibuat Ini kita sekalian Pake ini ya Beberapa tanaman Yang udah kita power up deh Biar enak Nah ini aja Spike rock First tag Get Free plant food effect Jadi dia sebaris ya Seinget gua Bakal keluarin Apa Paku-paku dari tanah guys Mantep Mantep Gua pake ini dong Magnifying grass Gua suka banget Magnifying grass Guys guys Ntar kenapa Gua suka banget Suka Oke Ini Fumes room Sip Nambah damage ya Mantep Food powernya juga Nambah damage Bagus Bagus Terus kita Gua mau pake yang Nol sun itu loh Nah ini nih Si Nol sun kita Tapi gua bakal pake si Tile turnip Ternip Dulu ya Gua pake ini Gravebuster Soalnya gak cukup guys Loadnya Nice Let's go Ini potionnya Gua ngerti Gunanya buat apa Yang penting itu Berbahaya guys Katanya Evil potion Potion Jahat Wah Weh dari bawah tanah bisa keluarin potion lagi dong mereka Wuh bisa di speed up Zomia Hmm 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 Go bikin Magnifying grass Dulu Soalnya Magnifying grass Gampang matiin Zomia guys Lihat nih Hmm Langsung meninggoy Walaupun pake 50an It's okay Anda jadi S Sip Oh dia selain itu Jadi lebih gede juga guys Apa namanya Zombie nya jadi lebih gede juga Selain Speednya Cepet Dan yang gua perhatiin sendiri Spon Mati kamu Kalau misalnya kena 2 kali Potion nya jadi apa Wow Lebih gede lagi Damage nya Eh Armor nya nambah kah Enggak guys Mungkin dia bisa sekali Hub tanaman kita mati ya Gue menyeramkan Oke Gua sekalian pake ini Terus Kalau misalnya dapet yang merah Jadi apa Damage kah itu Enggak tau guys Gua gak ngerti Oke Tapi Masih aman Sip Kita masih bisa mempertahankannya Oke Siin jadi gede Oke Sip Tapi tetap mati ya guys Satu hit Jadi ini adalah Strati kita guys Sekarang kita akan Menggunakan yang namanya Magnifying Grass Kekuatannya sangat luar biasa Sip Kedak keluar oin Dan kita lebih butuh banyak sun sih Kayaknya Lebih butuh banyak dong Lebih banyak membutuhkan sun Nah Gua kalau ngomong Suka tebalik-tebalik guys Maaf Oke sip Mati kamu Di atas juga Sip Kita butuh sun tambahan Ini udah wave of zombies kah? Atau belum kah? Oh no Di atas hampir aja lupa Nice Rata semua ya guys ya Dan kita mendapatkan sun kita kembali Gua mau menghancurkan Tomstone-nya dulu guys Dia 2 hit Nice Worth it ya guys ya Kalau misalnya pakai Magnifying Grass Hancurin Tomstone Yang ada sunnya begini Kita 2 hit kan Menguranginnya Seratusan ya Terus kita dapet Seratusan lagi Oh ini apa ini? 1, 2, 3, 4 4 ya guys ya 4 hit 4 hit Jadi walaupun kuat Yang knight Tapi kayaknya gak sekuat Yang robot-robotan itu deh guys Soalnya cuma 4 hit Kalau yang robot kemarin Di far future Uh tebal banget Dia mesti 5 hit Berarti Kita anggapnya Darahnya lebih gede Sip Puasan kita udah banyak sih Jadi gua sebenernya bebas Ini mau pakai Gimana Sip 1, 2, 3 Mantep 1, 2, 3 1, 2 Sip 1, 2 Sip Hancur 1, 1, 2 Sip Sun kita dapet Lebih banyak lagi Nice Zombie approaching Gampang guys Kita udah punya Ulti ya Kita udah kumpulin 4 Plain food guys Jadi Udah aman ini Kasih mereka upgrade dulu Gapapa Kita ngepur guys Sekali ini Kasih-kasih Nah uh udah gede banget guys Aduh salah dong Nice Uh gosong Ternyata mereka jadi gosong Nice Oh yang merah kayaknya Nambahin darah deh guys Soalnya tadi gua ngehit yang zombie itu Juga dapet Apa namanya Dia 5 hit Jadi bukan 4 hit lagi Uh Kita mendapatkan peta guys Dengan ada cap Simbol Z Zombie Apakah yang akan terjadi Selanjutnya Dan apakah Komentar Dave sama si Penny ya Konyol lagi Atau gimana nih Hah Gue gak bisa baca guys Bentar User Dave We have encountered A scroll I love side scrolls They're my second Favorite kind of game This is not a game It's a piece of Parchment Bearing a message Can you look at that It dark ages Melonito Huh By decree of Lord Jombos Please Please Huh Huh Please Please leave Toast Brain Ending Stop Gue gak bisa baca guys Tapi Dari yang gambar ya Gue melihat Kalau misalnya Itu ada orang Itu Dikiranya kita Terus kita disuruh Masih persembahan Keraja Zombie guys Namanya Lord Jombos Itu otak guys Dan si Dave Ngiranya ini mainan Gue gak ngerti lagi Next game aja guys Bodoh amat Udah Gak peduli gue Langsung aja Kita langsung start Ke next night Di night 10 ya Kali ini Night 10 Iya Iya Bukan Very noble It is my Fervent medical opinion That your Humors Are out of balance Meetings The siphoning Of time Brins Is the only way To correct This ailment Fair The ill Dr. Edgar Sock Hey I'll perform My rumors My humor And my brain Unbalanced Because I'm crazy Dia sendiri aja Udah nyadar ya guys Kalau misalnya Dia crazy Dia gila Cuma Masih aja Dua-duanya gila sih Menurut gue Aduh Gue gak ngambil Power up-nya Si ini ya Tapi gak apa-apa Ini kita Boa jaga-jaga Yang itu Gimana ini guys Oh Gue tau-gua tau Ini hancurin Terus kita Defense pake dia Terus yang ini Bakal kita pake Di tempat lain Nanti Nah Kita tembak Disini Terus yang bawah Gue mau taro ini Kenapa kita Tor di depan Soalnya sifatnya Sementara guys Gak lama-lama banget Sekarang kita Speed up Sip Udah bisa Ngedamage Tapi gue gak tau sih Itu bakal mati Atau gak Yang ini Oh gak guys Tembus 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 Berarti kita bakal Taruh ini Soalnya dia juga Tembus Terus kita Pake ini Dan kita Aktifin dia Sip Oh 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 Nah Atas sudah clear ya Speed up Nah tinggal yang ini Ini gimana ini Hancurinnya Mau gak mau Mesti pake ini Kacang ngilang Biji ngilang Defense Terus gue bakal kasih Sif Oh mati dong Oke gak apa Kalau gitu Kita mainnya Bakal Seperti Ini Sip Mau pake begini Kita speed up lagi Terus kita Kasih ulti ya Sekali Ngedamage Sampai ujung Lantep Mau gak mau Begitu guys Mainnya Dan yang gue Perhatiin juga Disini Kita pake Si potato Seperti ini guys Biji ngilang Kita Kalau misalnya Sembunyi di dalam Tanah Itu bisa langsung Dimakan sama Zombie Nggak kayak Di pvz1 Pvz1 kan Gak bisa Begitu Nah kalian Makan mie Jangan makan Yang itu Untung gue Lihat yang atas Kalau gak Udah Ilang Kita Akan Mencoba Untuk Mempertahankan Tempat Ini Sampai Titik Darah Penghabisan Kita Speed Up Lagi Soalnya Kita Belum Lihat Si Gargantuar Itu Gargantuar Execution Jadi Dia yang Execute Orang-orang Yang Bersalah Kayak Dipenggal Kepalanya Itu Di jaman Dahulu Pakai Pakainnya Begitu Di jaman Dateng Lagi Dong Mana Dateng Gak Dia Gue Speed Up Lagi Lagi Bisa Nembak Lagi Di bawah Di bawah Ulti Sip Tahan Mantap Terus Gue Bakal Pakai Ulti Lagi Disini Semprot Dateng Ujung Terus Di bawah Ada Ini Juga Power Up Lagi Plain Food Kita Bakal Taruh Disini Terus Kasih Si Potete Itu Plain Food KSB Langsung Jadi Dan Ledak Damagenya Kenceng Banget Ngebuat Si Gargantuar 2 Hit Mati Guys Itulah Yang Kutung Kekuatan Dari Si Spudow Kita Speed Up Lagi Gue Kasih Shield Lagi Di Atas Sip Terus Di Bawah Ya Di Bawah Terus Gue Pakai Ulti Nice Kedorong Kedepan Wah Langsung Hilang Kalau Misalnya Pakai Mushroom Yang Biasa Gue Mau Speed Up Jangan Diberhentiin Speed Speed Nya Gue Mau Speed Up Terus Terus Kok Diberhentiin Oke Ini Udah Aman Udah Aman Guys Gue Maka Pakai Ini Boom Langsung Spudow Mantap Dah Semuanya Udah Punya Fume Storm Udah Aman Kalau Gini Sudah Sangat Aman Tidak 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 Mau Lagi Tidak Ulti Tidak Ada Orang Kedepan Mantep Dah Tidak Paling Mantep Yang Itu Terus Untuk Sementara Gue Mau Ini Memperlama Dikit Walaupun Tidak Guna Sama Gue Taruh Dia Nah Kalau Dikasih Plant Food Dia Bisa Ngebunuh Dua Sekaligus Atau Lebih Itu Mantep Disana Guys Wah Yang Tengah Hancur Semoga Yang Lain Aman Sip Spudo Mati Kita Langsung Dapetin Yang Lain Kita Perbahrui Yang Tengah Soalnya Rame Banget Yang Dateng Di Tengah Gue Speed Up Asaga Speed Up Jangan Berhenti Langsung Lanjut Dateng Dateng Guys Dateng Guys Mungkin Ini Gue Bakal Taruh Disini Terus Kita Pakai Plain Food Ledak Guys Mantap Terus Gue Bakal Taruh Ini Lagi Ya Mati Duluan Oke Gak Apa Kita Pakai Ini Kita Dorong Kedepan Dan Langsung Mati Kena Skudo Di Depan Guys Selesai Dan Di Naid Ke 10 Ini Telah Selesai Mantap 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 Untuk Disini Gue Mau Lihat Dulu Main Menunya Gue Lupa Ya Harus Mulai Eh Harus Berhenti Nanti Di Run Keberapa Misalnya Gue Kurang Perhatikan 4 Kita Dapat Magnet Oh Berarti Yang Magnet Itu Termasuk Jamur Jamuran Guys Gue Kira Bukan Jamur Continue Kita Langsung Akan Masuk Ke Day Selanjutnya Night Oh Udah Langsung Kemain Menu Oke Nice Berarti Ini kan Sampai 20 ya Berarti Kita Ya 7 7 Berarti Kita Di 14 Baru Kita Bakal Ngeras Sampai Situ Atau Mungkin Antara 14 Atau 15 Guys Levelnya Kita Langsung Start Di Night 11 Ada Wizard Wow Ada Wizard Guys Gimana Untuk Kita Ngelawannya Ini Sebentar Sebentar Guys Abis Gue Ambil Ini Atau Kita Buka Zen Garden Dulu Guys Soalnya Kan Ada Tanaman Baru Yang Kita Plan Soalnya Dua Udah Yang Hilang Sip Jadi Apa Uh Berguna Guys Si Cut Guard Ini Kalau Itu Gue Gak Tau Guna 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 Si Pemantul Itu Si Spring Kalau Gitu Gak Apa Langsung Start Lagi Lanjut 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 Nah Kita Sampai Disini Gue Pake Ini Ya Sangat Berguna Magnify English Terlalu OP Ada Wizard Ini Mas Gue Gengerti Gunanya Ngapain Sebenernya Kita Pake Cut Guard Lagi Untuk Jaga Jaga Sama Ini Infinite Ya Ada Yang Lain Kah Gak Ada Guys Eh Tapi Disini Kan Ada Tombstone Gue Harus Pake Si Grave Grave Makan Makan Ini Guys Saatnya Kita Speed Up Speed Up Speed Up Kamu Minggir Kamu Jadi S Terus Gue Juga Taruh Ini Abis Itu Gue Juga Mau Taruh Ini Lagi Terus Gue Makan Grave 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 Gue Taruh Kita Dampet Sun Dan Kita Udah Bisa Naruh Sidiah Kamu Jadi S lagi Terima kasih Kembali Kamu Makan Ini Lagi Sip Mantep Tidak Aman Terus Ini Gue Bakal Taruh Di Tengah Untuk Di Awal Ayo Ayo 1 2 Sip Serang Sip Mantep Aman Terus Yang Di Bawa Gue Mau Makan Ini Udah Pertahanannya Sudah Ampuh 1 2 Sip Klar Untuk Defannya Sudah Optimal Sudah Paling Maksimal Kita Udah Bisa Nyerang Secara Mudah 1 2 3 Sekali Nhancurin Tombstone 1 2 Sip Mati Langsung Lagi 1 2 1 Lagi Wah Magic Kok Gitu Sip Gimana Cara Ngalain Oh Kalau wizardnya Mati Langsung Berubah Lagi Jadi Normal Guys Oke Oke Berubah Jadi Domba Jadi Mbe Guys 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 Sip Mantep Kamu Makan Sip Kita Bilang Astaga Astaga Sip Aman 1 2 1 2 3 4 Sip 4 Kali Guys Sah Sesuai Dengan Apa Yang Kita Bilang Anda Jadi Itu Anda Jadi S Oh Engga 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 Bisa Guys Kalau Mau Progresnya Jalan Kita Harus Bunuh Mereka Jadi semakin cepat semakin baik Sip Nice Kita udah punya tempat Ini 1, 2, 3 Sip Terus gue mau pake 1 plant food Sip Buat matiin mereka semua ya Langsung Rata guys Di awal Waduh Udah ada plant food lagi dong Yaudah kita pake aja ulti lagi Aman ya guys ya Nothing tulus Terus gue juga mau pake ini deh Tambahan lagi Gue berkebutuhan banyak san ternyata Buat ngebuat Eh tanaman ini lagi nih guys Satu ini Kita butuh Nah kita ulti lagi deh Liat betapa hebatnya ya guys ya Aman ini udah aman San kita udah banyak Jadi kita tinggal pake 1 plant food aja nih guys Liat 1, 2, 3, 4 Rata ya Berkali-kali keluar itu lasernya Laser pelanginya Luar biasa Kehebatan dari Magnifying Grace Dan dikomboin sama Sun Shroom ya guys ya Itu udah terlalu OP Jadi Sun Flower Nggak terlalu OP guys Jadi Magnifying Grace OP-nya itu Dikomboin Bukan sama Sun Flower Melainkan sama Si Sun Shroom ini Yang gini-gini Kita dapet Puff Shroom Bisa kita upgrade Kita langsung upgrade aja Puff Shroomnya yang kecil Siapa tau dia Ngilangnya akan lebih lama Dan damage-nya naik ya Semoga aja Ngilangnya lebih lama sih Lah Ini puff room Harus di Stay alive Cuma Kan dia Bisa ngilang Wait What Disini kombonya juga sama Kita udah gak pake Lightning Reed lagi Kombonya guys Uh Adirannya 20 Murah Duration-nya nambah ya Sesuai yang kalian liat Nggak aman Disini gue bakal Jaga-jaga Pake puff Puff Shroomnya juga Siapa tau Kalo misalnya dia hilang Kita bisa perbarui ya Dan sisanya Wah Liat guys Di kiri Cost buat tanemannya itu Sedikit banget ya Kita cuma pake 25 sama 50 Jadi 75 total Dan sisanya kita pake Yang 0 0 0 0 Kalian bisa liat sendiri Wow Dan ini kita biarin dulu Sampai Hilang ya semuanya Kita butuh sun lebih banyak Kamu jadi S Gue butuh Gue butuh yang di atas ini Tombstone-tombstone nya Hilang dulu Biar gue bisa Pake Apa namanya Combo kita Guys Nah Ini yang gue masuk Langsung mati ya Mening Tidak Tidak Asik Gue penasaran Kita speed up Tidak Ayo dong, sandong Atau gue pakai plant food dulu sekali ya Kita pakai plant food dulu deh sekali Nah, kayaknya nggak apa-apa Gue nggak ngerti deh What happened? Oh, bisa hilang Oh, ngilang dia Tetap bisa hilang Jadi kita gimana lewatinnya? Harus kita Ini terus guys Harus kita perbaharui terus Wah, ternyata kalahnya begitu Langsung hilang semua Oke, let's rock Bener kan guys, apa yang kita bilang Yang gue bilang Bisa ngilang dia Makanya kita KO Mana ini? Wah, keluarnya dari mana? Kari atas kan? Gue butuh ini lagi Nah, mulai-mulai mau hilang Mulai-mulai Kita mainnya slow guys Slow aja Gue nggak bisa perbaharui mereka Gimana ini? Udah jadi putih Cuma gue nggak bisa Renew mereka loh Ini ya Nggak bisa guys Gimana sih? Ini loh Pafsroom Pafsroom Gue udah ready Buat ngeri new Tapi nggak bisa Ih, aneh gamenya Nah Nah, lihat Mereka Mereka ilang Terus kalah Gimana itu? Ih, apa sih? Nggak jelas emang gamenya Oke guys Jadi disini gue sudah Mengetahui ya Caranya ya Gue udah Nggak ngerti lagi Tadi gue udah ngulang dua kali Dan gue akhirnya Ngeliat Apa namanya? Wiki Caranya guys Yang di day Night 12 Soalnya nggak bisa guys Gue nggak ngerti Asli Dan ternyata Nanti kalian akan Tau sendiri Nih ya Gue tunjukin nanti Pas mereka udah mau hilang Kita main kayak biasa dulu ya Kita Tunggu aja Sampai mereka udah mau hilang Mind blown Nggak jelas Asli Nah Bikin gue Kesal dan bingung ya Terima kasih Game PVZ kali ini Nah ini kan Mereka udah mau hilang nih guys Sabar Belum Belum Mereka belum mau hilang Pokoknya Pas nanti mereka udah mau hilang Kita harus taro Plain food Nah Biar mereka Kereniu guys Nggak jelas kan Iya Gue tau juga Nggak jelas Dan ternyata Ternyata di bawah sini Ini kan Biasa kan VIP ya Untuk simbol VIP gitu Nggak boleh mati ya Dan ternyata Oh ternyata Di bawahnya itu Ternyata sama kayak Si tulip ini guys Sama semua Jadi harus Dibegitukan Lihat Mulai begitu lagi Mereka semua Gue harus siap-siap Pakai Plain food ya Nah Nah kita pakai Plain food Dan kita bakal Fokusin ambil Si Plain food Kalau ada Thompson yang Plain food Kita harus Ambil Si guys Pokoknya Plain food ini Harus stay Sama kita Selamat Gua pakai ini Di tengah Terus di depan Gua kasih dia lagi Satu Dua Tiga Sip Banyak Bener Sannya Astaga Satu Dua Satu Sip Gua pakai Plain food Bentar lagi Ke mereka guys Ingat ya Harus pakai Ya pakai Pakai aja deh Sip 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 Terus gue mau taruh jamurnya Jangan lupa kita taruh si jamur-jamur begini guys sip dapat sama lagi 123 mati dia dapat sama lagi mantap dan jangan lupa kita harus kasih dia ini 21 sip nanti 212 pakai ulti deh sekali nggak apa ya sip kita sudah berhasil meng-counter mereka semua kita juga dari new jadi aman tinggal taruh sisam sana ini nah mantep 123 123 1111 tembak 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 dia sampai makan mantep terus kita langsung ulti aja sekali lagi ya soalnya saya merasa kesal dan dia kita ngerinil juga sip mantep nekromansi bukan dicuif of zombie aja saya masih nekromansi 121 kita dapat plant food lagi semuanya dijadiin itu nggak apa kita ulti biar lebih cepat lebih baik guys nah ini buat jaga-jaga gua pakai plant food lagi biar memperbaharui mereka semua dan gua bakal aktifin nih yang terakhir sip udah lima baris kita ulti rata ya nggak mungkin ada yang bisa selamat kalau gitu guys lima-limanya dikasih kekuatan dari berapa itu 10 15 sun mushroom ya sun mushroom kita mendapatkan magnet shroom oke sip quest complete kita udah menyelesaikan satu quest lagi kenapa ada yang mau dikasih kekuatan yang bagus ke ruang yang buruk aku mengerti ini untuk menjadi penggunaan user jep cuma seseorang dengan kuat yang besar dan kuat yang besar bisa dilengkapi aku betul seseorang dengan jenghammer bisa dilengkapi kerasi seseorang yang luar biasa seseorang yang tak tahu tapi tidak kesempatan efektif solution to the test user Arthur challenge ini sesuai sama legendanya orang inggris maaf ya guys ya bisa di correct endless mode nya pedang escaliber guys Arthur challenge now available let's go langsung aja kita masuk ke night 13 yaitu minigames kita lagi peashooter and walnut are such good at what they do peashooter sama walnut talk about two great plans that fight great together sir def perhaps you are not as cerebrally apaan itu guys unsound as you periodically what if there was one plan that behave like both pea a peashooter and a walnut what we could we would call it a peanut wow mind blown two plan powers in one legumes body keep talking like that and people are going to call you crazy which would be weird for both of us dua-duanya orang gila deh sama aja oh ini dia walnut terus digabungin sama oke oke jadi yang ini dia walnut terus sama peashooter ya bisa nembak atas bawah terus tebel harusnya guys harusnya harusnya tebel makan sip terus depan gue kasih tambahan hit dikit dah tambahan damage biar cepet hancur nah bawah sip lagi diserang-serangin thompsonnya sekaligus kita taruh gini sip target utama kita makan pake grave dulu ya guys ya nah gak bisa kacau kalau begini kacau guys waduh makin kacau lagi sip mantep makasih makasih wijami sampai dia mengubah yang bawah juga kita kacau sih guys buruan matiin wah mati oh aman-aman guys udah balik jadi normal sip astaga yang ini harus ulti hmm ditiup ke depan mau kamu harus pake gituan guys yang kali ini kita speed up lagi sip nice semuanya udah bisa lembak jarak jauh ya tinggal nunggu hasilnya nih apa yang akan terjadi kita harus pake ulti di bawah sih sama di tengah kita harus matiin biar kita taruh si ini ya peanut peanutnya ini di atas soalnya dia lebih tebel ya kalaupun gak setebel walnut cuma katanya itu gabungan jadi harusnya lebih tebel sih mati kah nooo mati dong gak bisa guys kita harus speed up terus kita pake power up sekali kali ini mati aduh ada si baduk dong gak akan kesulitan oh oh mereka makannya juga cepet guys gak lama-lama banget gue harus pake power up lagi tadi harusnya kalo misalnya begini walnut gue taruh di depan ya guys eh si peanut ini gue taruh di depan baru fumesroomnya gue taruh di belakang selain mereka darahnya lebih gede terus ya aman guys jadi darahnya lebih gede jadi pas si apa namanya si zombie joker badutnya itu dateng itu serangan dari pinatnya itu ketahan sama si peanutnya itu sendiri jadi si fumesroom bisa nyerang membunuh si zombie jokernya itu dari belakang harusnya seperti itu hmm sip mati tapi udah aman tinggal yang di bawah oke kita tahan di belakang aman ya menang kita guys sip kita mendapatkan zombie night pinata again abis ini itu adalah night ke 14 ya gue udah kalah 4-5 kali ya kali ini cuma di night 12 doang guys gara-gara hal konyol itu doang itu doang guys sisanya enggak sisanya enggak produce at least 5000-an oh bisa ini gampang gampang guys bisa ini wah wah tapi enggak boleh pakai hmm macem-macem lagi kita enggak boleh pakai sun guys kita enggak boleh pakai sun kita enggak boleh pakai tanaman yang produksi sun gimana gue mau bikin hmm kerjaan lagi kerjaan mungkin gue capek kalau begini guys gawat guys gimana ini guys aduh guys aduh kacau guys pakai ini power up kah power up deh sekali ini yuk start gimana nih gue mau produksi sunnya 5000 lagi kebanyakan kalau semua tom sunnya oh baru gue mau bilang guys semua tom sunnya sun kita bisa dan kali ini kita pakai lightning rate ya selain kita butuh ini terus ya biarin lah itu itu enggak perlu dikasih inilah sun kita makan matiin dulu yang atas dong terima kasih banyak gua butuh sun sun oh di bawah dong ayo oh kita gua lupa gua punya ini grave bisa makan anda saya slow dulu ya sebentar ya kita butuh sun tambahan sip top juga udah hancur kita pasang lightning rate nice semua tempat udah ada lightning rate aman kita mainnya rada pelan dikit guys soalnya ini kesulitan matahari kita berkebutuhan matahari sangat ya jadi gua gak bisa main seperti biasanya anda saya listrikin dulu terus silahkan makan dia terima kasih sip kepake lagi jadi begituan bisa gak sih hancur kita butuh sun sip mantep matiin please yang atau sono saya akan sangat berterima kasih banyak terus jadi S buat di berbindu sebentar terus ini gua slow gua suruh dia makan ini berhasil atas mati wizardnya mati ya si wizard pengubah domba itu guys tanaman kita guys diubah jadi domba enak aja gak boleh guys nomor 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 oke gua butuh dia lagi silahkan dimakan sip nah produksi terus ya sana ya terima kasih banyak gua butuh sana lagi nih guys waduh ada dua dong wizardnya akan sangat sulit kita gak boleh pakai plant food guys wah gua kepake plant food nevermind ya stunnya kurang deh ini mas kita gak boleh pakai plant food ke tanaman itu guys wah gimana ya wah kekurangan sun tidak oh bisa 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 ini guys kita kasih plant food dia nice makan mudah jadi sun dikit lagi dong please tidak 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 yang ini makan sip luarin sun pas please no no belum pas aduh dikit lagi lima puluh lagi aduh kalah dong 20 20 lagi ternyata tadi salah sih kepake sekali plant foodnya ke itu lightning read harusnya gak usah guys this way trip to dark ages ini udah bener udah bener setup kita cuma salah kesalahan teknis aja aduh kita speed up lagi deh langsung langsung gak boleh lama-lama kita terus kita kalau mau lama kita lama-lamain dikitnya begini kita jadiin SS zombie-jombie nya ya habis itu pake ini lagi jangan lupa harus kalau dipake kamu jadi S lagi terus ini sip nah gue slow oh iya gue punya ini lagi makan-makan-makan untuk lo berhenti dulu disitu sebentar terima kasih terus nanti gue mau pake ini diatas sama gue mau kasih ini terus kasih plan putihannya sip biar langsung mati ya lumayan nah langsung ngeproduksi sun ya mantep berapa tuh langsung banyak produksinya guys gak nanggung-nanggung terus kita slow kita bikin lagi ginian jadi begituan lagi begituan lagi dah gue butuh yang produksi sun lagi guys bukan BEEE jadi S please yang atas wizard save untung jadi S bisa kita lawan sebentar gue bakal fokusin taro landing read diatas dulu sementara terus gue mau pake ini land mati ya dia terus dia bakal ngeproduksi sun wess mantep gue butuh ini kita butuh sun lebih banyak guys darahnya darahnya darah jombinya kalau lebih gede kita kasih sunbin lebih pengaruh gak ya aku penasaran jadi iya lebih pengaruh guys lebih banyak dapetnya ternyata oke oke kita sudah tahu tekniknya kamu jadi S kayak tidak terima wizard disini kurang ajar wizard lagi 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 waduh masih dimatiin dia aduh sunbinnya tembus dong mati yaudahlah tapi masih kemakan juga sunbinnya aman aman gue slow gue slow gini makan untuk anda gargantuar saya strum dulu maaf nah sunnya udah cukup kalau gitu kita tinggal mainkan seperti biasa aja guys kita ulti ya lighting dan semuanya rata pasti ini gak mungkin gak rata guys pasti rata sip dan akhirnya kita telah berhasil lolos dari babak ini guys yang ribet ya sebenarnya gak sulit sih night 14 ini eh apa dark ages ini cuma ribet guys karena teknologinya kurang kita dibikin ribet menyebalkan sekali oke kita langsung aja exit to map ya soalnya kita telah berhasil mengalahkan zombie-jombie ini sampai ke day eh apa night 14 ya wah sip dan nextnya kita akan mendapatkan si magnet shroom iya ya tanaman terakhir kita magnet shroom di kali ini kita sekalian collect reward 3 diamond dan 1000 coin wey kita belum bisa ambil achievement ya ini zombie pinata oke gak apa-apa gitu aja sih guys untuk gameplay gue bermain plant versus zombie kedua di dark ages kali ini ya part keduanya dan nanti part 3 kita akan langsung lawan si dokter jombos lagi apakah dia akan menaikkan robot yang kayak satria gitu mungkin guys soalnya ini di dark ages oke makasih buat kalian semua yang udah nonton video gue kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video guys see you guys and bye-bye sub indo by broth3rmax